Ini adalah Venturi. Dengan menghubungkan alat ini ke pompa air, maka akan terjadi yang namanya efek Venturi. Dan membuat arus air yang keluar akan bercampur dengan gelembung udara. Di video ini akan saya bahas lebih detail tentang apa itu Venturi, bagaimana cara membuatnya, dan beberapa kemungkinan penyebab dari efek Venturi yang gagal atau tidak mengeluarkan gelembung udara. Kalau versi saya, efek Venturi itu air yang mengalir di dalam pipa mengalami peningkatan arus air akibat dari penyempitan saluran air atau pipanya. Lalu aliran air dengan tekanan yang lebih tinggi bercampur dengan udara yang masuk melalui saluran udara, sehingga arus air yang keluar akan bercampur dengan gelembung udara. Bisa disimpulkan bahwa prinsip dasar dari efek Venturi ini ada pada tekanan arus airnya. Semakin tinggi arus airnya, semakin banyak gelembung udara yang akan dihasilkan. Efek Venturi ini cocok digunakan untuk palam ikan atau tandon air nutrisi hidroponik. Karena arus air yang bercampur dengan gelembung udara akan meningkatkan kadar oksigen terlarut. Apalagi jika kalian menggunakan pompa celup yang dinyalakan 12 atau 24 jam, maka kalian tidak perlu lagi menggunakan aerator. Pipa secukupnya Gunakan ukuran pipa yang sesuai dengan pompa yang kalian gunakan, 5 per 8 inch, setengah inch, 3 per 4 inch, atau berapapun itu karena caranya sama saja. Saya masih menggunakan cara yang sama seperti di video sebelumnya, karena menurut saya cara ini yang paling mudah, dan bahan yang diperlukan juga tidak banyak. Tidak perlu pipa ukuran 1, ukuran 2, ukuran 3, cukup 1 ukuran pipa saja. Satu sambungannya Jika di video sebelumnya saya menggunakan T, kali ini saya akan coba menggunakan sambungannya ini, karena untuk saluran udaranya akan saya ganti dengan selang ini. Selang ini biasanya digunakan untuk aerator, panjangnya sesuaikan dengan kedalaman air, yang pasti ujung dari selang ini harus berada di atas permukaan air. Sama L-nya 1 Pertama, kecilkan salah satu ujung pipanya seperti ini. Saya melakukannya dengan menggunakan cutter yang dipanaskan. Pipanya kalian belah di tengahnya dulu, lalu kecilkan bagian ujungnya, rapikan, dan jadinya seperti ini. Rapatkan keempat ujungnya dengan dipanaskan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Alesi dengan sedikit lem pipa Lalu rapatkan dengan seal tape Dan rapatkan lagi dengan isolasi seperti di video sebelumnya Terima kasih telah menonton Mas apa benar kalau ujung yang dikecilkan seperti ini bisa meningkatkan tekanan arus air Oke saya ada contohnya Ini air dari pompa yang mengalir secara normal Tapi ketika ujungnya saya perkecil seperti ini Tekanan arus airnya jadi meningkat Tandanya ada pada bertambahnya jangkauan semburan air tersebut Sekarang menentukan letak saluran udaranya Kalian masukkan ujung pipa ini ke sambungannya Beri tanda Lalu secacarkan Kira-kira disinilah letak saluran udaranya Kalau kalian punya mata bor seukuran ini Bisa kalian bor saja supaya lebih rapi Karena saya tidak punya jadi saya melubanginya dengan solter Terima kasih telah menonton Ujung air yang lebih ini kalian potong saja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di bagian depannya ini bisa kalian tambahkan sedikit pipa Atau tidak juga tidak apa-apa Selesai Cara paling mudah membuat efek Venturi Venturi ini bisa kalian sambungkan ke selang seperti ini Kalau muat Atau sambungkan ke pipa seperti ini Terserah kalian Terima kasih telah menonton! Dan seperti ini hasilnya Dan seperti ini hasilnya Jika kalian sudah mengikuti langkah-langkah seperti yang saya lakukan Tetapi Venturi tidak mengeluarkan gelembung udara Kemungkinannya ada dua Pertama Mungkin ada kebocoran di bagian saluran udara ini Sehingga yang seharusnya udara masuk Malah terhalang air akibat kebocoran Karena saat terjadi semburan Di bagian ini Akan terdapat sedikit ruang yang nantinya akan dijadikan celah bagi udara Untuk masuk ke arus air Hal ini terjadi karena air yang seharusnya ada di bagian ini Ikut terdolong oleh tekanan arus air yang lebih kuat Kedua Bisa jadi karena lubang yang kalian buat ini kurang kecil Sehingga tekanan arus airnya jadi kurang kuat Coba kalian bongkar lagi isolasinya Dan kecilkan ujungnya dengan cara lebih ditekan lagi saat mengisolasinya Atau bisa juga karena selah dari sambungan keempat ujung ini Kurang tertutup dengan baik Jadi pastikan selah-selah ini kalian tutupi dengan isolasi Venturi ini juga bisa kalian gunakan untuk pompa celup atau pompa aquarium seperti ini Caranya sama tinggal kalian gunakan pipa yang sesuai dengan ukurannya Kalian juga bisa membuat dua venturi sekaligus di dalam satu kolam Caranya tinggal kalian buat satu lagi venturi seperti ini Tambahkan L Pipa secukupnya Sambungkan dengan T Lalu dari sini saluran air masuknya Jika kalian punya dua atau tiga kolam ikan Di setiap keran airnya bisa kalian tambahkan venturi seperti ini Tapi ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui tentang efek venturi ini Pertama, jika membuat lebih dari satu venturi dalam satu pompa Dan membuka semua kerannya secara bersamaan Maka tekanan arus airnya pasti akan menurun Hal ini mengakibatkan gelombong udara yang dihasilkan jadi lebih sedikit Saya ingatkan bahwa prinsip dasar dari venturi ada pada tekanan arus airnya Jadi untuk satu kolam cukup satu venturi saja Tidak perlu dibuat ganda Dan untuk dua atau tiga kolam dengan satu pompa Solusinya buka tutup kerannya secara bergantian Itu kalau ingin gelombong udaranya lebih banyak Kedua Kedalaman air mempengaruhi efek venturi Semakin dalam airnya Semakin besar pula tekanannya Jika venturi tidak mengeluarkan gelombong udara saat kalian letakkan di bagian dasar Tetapi mengeluarkan gelombong udara saat kalian angkat ke permukaan Artinya tekanan arus air dari pompa kalah dengan tekanan kedalaman air Solusinya Satu, mengurangi kedalaman air Tapi jika diperlukan Dua, ganti pompa dengan tenaga yang lebih besar Atau yang ketiga ini saja Dengan meletakkan venturi tidak terlalu dalam Seperti ini Saran saya Untuk kalam ikan Letakkan venturi menekati permukaan air saja sudah cukup Tidak perlu di dasar kalam Kalau untuk tandon air nutrisi hidrobatik ini Saya meletakkan venturi di bagian dasar Mungkin ini bisa kalian jadikan sebagai referensi Jadi dari sini air masuk Lalu saluran airnya saya bagi menjadi dua Dan masing-masing salurannya saya pasang ikran Satu mengalir ke pipa hidroponik Dan satunya lagi mengalir kembali ke tandon Jadi selain gelembung udara Arus dari efek venturi ini Juga bisa berfungsi sebagai pengadu air Agar larutan nutrisinya tidak mengendap Seperti yang sudah saya jelaskan Saat tandon air ini saya isi penuh Efek venturi tidak akan mengeluarkan gelembung udara Karena tekanan arus airnya Kalah dengan tekanan kedalaman air Selain itu Dengan membuka kedua kran secara bersamaan Maka tekanan arus air yang dihasilkan oleh pompa akan terbagi Solusinya Kran yang mengalir ke tanaman Hanya saya buka sebagian Tidak saya buka secara penuh Agar tekanan arus air untuk efek venturnya cukup kuat Sehingga tetap menghasilkan gelembung udara Oke sekian dulu Semoga bermanfaat Share ke temenmu yang masih belum jelas Soal venturi ini Like kalau suka dan terima kasih Terima kasih Terima kasih